Bares Krim Polri meyakini ada pihak-pihak yang mencoba menyembunyikan keberadaan tersangka kasus senjata api ilegal di Tomahendra. Ada pun di Tomahendra, saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 17 April 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bares Krim Polri, Brigjen Johandani Raharjo Puro mengungkap dugaan adanya pihak-pihak yang menyembunyikan di Tomahendra didapat setelah pihak kepolisian menggeledah dua rumah di Tomahendra dan memeriksa lima pembantu di Tomahendra serta kekasihnya Nindi Ayunda pada Jumat 18 Mei 2023 lalu. Sehingga saat ini, Bares Krim Polri mengusut dua kasus yang berkaitan dengan di Tomahendra. Pertama terkait dengan kepemilikan senjata api ilegal dan kedua terkait dugaan menyembunyikan di Tomahendra. Dugaan penyembunyian di Tomahendra juga telah dinaikkan status hukumnya dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan dengan pasal 221 KUHP terkait menyembunyikan tersangka. Dan pihak-pihak yang bakal dimintai keterangan atas dugaan upaya menyembunyikan Dito belum bisa dijelaskan oleh Johandani karena masih mengumpulkan barang bukti. Sebelumnya Johandani menyebut sejumlah polda telah dikerahkan untuk mencari keberadaan di Tomahendra. Johandani tidak memusingkan harus berapa lama pihak kepolisian mencari di Tomahendra sebab pihak kepolisian berkomitmen akan tetap mencari dan menangkap di Tomahendra. Ada pun senjata api ilegal milik di Tomahendra terungkap berawal dari penggeledahan rumah Dito oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 15 Maret 2023 lalu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau PPPU mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. Saat itu penyidik KPK menemukan 15 senjata api berbagai jenis di rumah di Tomahendra. Kemudian senjata api tersebut diserahkan ke Polri untuk diteliti dan hasilnya 9 dari 15 senjata api yang ditemukan di rumah di Tomahendra tidak memiliki izin alias ilegal. Terima kasih telah menonton!